Assalamualaikum sahabat vilah, kali ini kita akan bahas tentang syuzal akro, ular yang ditugaskan menyiksa manusia yang meninggalkan sholat dan lalai menunaikan zakat. Sosok ular syuzal akro, merupakan penyiksa yang didatangkan oleh Allah SWT di alam kubur bagi orang yang lalai dalam membayar zakat. Siksa pedi berupa azab di dalam kubur salah satunya yakni ular syuzal akro. Sedikitnya umat muslim mengetahui tentang sosok ular syuzal akro yang merupakan makhluk yang masih dirahasiakan oleh Allah SWT tersebut. Kisah mengenai sosok syuzal akro juga terdapat di dalam hadit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori di dalam kitab sahihnya. Namun di dalam hadit lafatnya adalah syuzan akro, atau ular jantan akro. Tetapi di dalam hadit ini, syuzan akro, bukan hanya penyiksa orang yang meninggalkan sholat, akan tetapi juga penyiksa orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam menjalankan tugasnya, syuzal akro tidak segan-segan untuk menyiksa orang-orang yang dengan sengaja melalaikan tugasnya membayar zakat. Ia terkenal memiliki banyak sekali racun. Kelak syuzal akro akan mendatangi orang tersebut dan mereka lari dikejar ular itu. Mereka disuruh mengambil harta simpanannya di dalam mulut ular tersebut, kemudian mereka memasukkan tangannya untuk mengambil harta tersebut, lalu syuzal akra memakan mereka layaknya binatang jantan yang kelaparan. Barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan akro, yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang atau menggigit tangan pemilik harta yang tidak menunaikan zakat tersebut dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Hadith Riwayat Bukhari Jilid 2 Halaman 508 Nomor 1338 Di dalam riwayat sahih muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan akro, yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan, aku tidak membutuhkannya. Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Hadit diriwayatkan oleh Imam Muslim Jilid 2 halaman 684 nomor 988. Namun bagaimanakah sosok Syuzawul Akro yang menemani orang yang tak mau membayar zakat nantinya di alam kubur. Dalam kitab Tanbihul Gofilin disebutkan, makhluk Syuzawul Akro ini adalah beberapa ekor ular yang sangat panjang dan matanya terbuat dari api neraka. Syuzawul Akro memiliki mata yang merah lagi panas, panas tersebut berasal dari api neraka dan kukunya terbuat dari besi. Allah SWT menciptakan ular ini berukuran panjang, seperti perjalanan sehari semalam. Syuzawul Akro, dikenal sebagai ular penyiksa di dalam kubur yang diciptakan memang untuk menyiksa manusia yang meninggalkan sholat dan tak mau membayar zakat ketika dirinya masih hidup. La'allahu alam bishowab, semoga Allah azawajalah melindungi kita dari atsab kubur. Terima kasih telah menonton!